Kementerian Sosial akan melakukan rangkaian pemeriksaan bagi korban prostitusi sesama jenis yang baru saja diungkap kepolisian. Salah satunya dengan melakukan psikoterapi agar anak-anak yang menjadi korban tidak melakukan hal serupa ketika dewasa. Menurut Menteri Sosial Kofipa Indar Parawangsa, anak yang pernah menjadi korban kasus kejahatan seksual di kemudian hari bisa saja menjadi pelaku. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan pemulihan secara total kepada para korban. Pemeriksaan tidak akan berhenti pada pemeriksaan cek kesehatan saja, namun harus sampai pada pemeriksaan psikoterapi. Kita coba pancing dari hasil pancingan anggota yang ada di lapangan. Anak-anak korban dari eksploitasi seksual ini untuk mendapatkan proses psikososial terapi di RPSA di Kementerian Sosial. Tidak sedang didampingi oleh orang tua KPAI yang akan menyerahkan. Karena mereka juga sedang sekolah, bagaimana proses pendidikan mereka tetap terkawal, kemudian sekarang juga sedang menghubungi hasil tes kesehatan. Mudah-mudahan tidak ada yang terinfeksi, tidak ada yang terindikasi kemungkinan menjadi drug user. Kita menunggu hasil tes yang tadi dilakukan, tapi tugas Kementerian Sosial.